Terima kasih telah menonton Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita apotheosis Dimana episode sebelumnya, Luo Zheng yang pulang ke rumah bersama dengan Luo Yan Mereka pun menyaksikan kejadian tak mengenakan tuh Yakni orang-orang yang mendukung ayah Luo Zheng dulu malah disiksa oleh Luo Peiran Dan ketika Luo Peiran begitu ketakutan melihat kedatangan Luo Zheng di tempat tersebut Itulah akhir dari episode sebelumnya Cerita pun berlanjut dimana Luo Zheng yang nyerahin pengeksekusian Luo Peiran kepada Luo Yan disana Karena selama ini dia gak tau tuh kebejatan Luo Peiran dan Luo Bingchuan Dan kemudian Luo Bingchuan yang datang gitu aja menyelamatkan Luo Peiran sambil menyambut kedatangan Luo Zheng dan adiknya itu Pada akhirnya Luo Zheng pun udah mewaktu sama perlakuan Luo Bingchuan yang bertindak semena-mena terhadap keluarganya sendiri Dimana dia pun langsung ngajak Luo Bingchuan baywan kalau dia berani Walau Luo Bingchuan sendiri udah mencapai tahap pencerahan roh sekalipun Insya Kamu 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 Luo Zheng yang benar-benar mewak sama teknik ras iblis milik Luo Bingquan Yang maka tumbal orang hidup untuk dijadikan sumber kekuatannya itu Dia pun benar-benar gak bakal ngelepasin Luo Bingquan gitu aja tuh kali ini Karena di momen inilah dendam antara keluarga mereka Harus diselesaikan saat itu juga Dan tanpa buang bang waktu lebih lama Luo Zheng pun manggil Yao Yi untuk diajak kolaborasi mengalahkan Luo Bingquan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buang ini ya? Ini sudah menuna haka Ini kaya ini di mana makungi? Ini juga dia sangat menerima Kepala! Saya jatuh di! Ini dia istutuk yang panah! ini dia, ini dia yang orang yang terbakan Ini dia, ini dia berada di mana-b VA-bahan? Ini dia tidak berada di mana-bahan, dan berhenti siapa ini gaulnya berada di mana-bahan ini dia connaigri apa dua di mana-bahan ini dia yang orang-bahan ini berada di mana-bahan ini dia yang salah berada dari dari mana-bahan Serangan Luo Zheng yang masih belum bisa menghabisi Luo Bingquan Walau terkena luka dalam yang cukup parah Ternyata teknik Luo Bingquan benar-benar bikin repot tuh Karena dia bisa memulihkan setiap luka yang dia derita Dengan cara mengambil kekuatan jiwa pasukannya sendiri Bahkan kekuatan jiwa Luo Peran sendiri juga diambil tuh Untuk meningkatin kekuatan Luo Bingquan Dirasa akal sehat, Luo Bingquan benar-benar udah bukan seperti manusia lagi Luo Zheng pun harus bisa menghentikan Luo Bingquan hari itu juga Luo Zheng yang cukup kerepotan sama setiap serangan jarak jauh luasnya Luo Bingquan yang dari tadi jaga jarak mulu Terus terang sih Luo Zheng pun udah hilang kesabaran tuh Untuk meladeni Luo Bingquan yang main aman terus-terusan Dimana saat itu Luo Zheng bakal ngerahin seluruh kekuatannya itu Untuk membalaskan dendam semua perbuatan Luo Bingquan di masa lalu Karena perbuatannya itu gak akan pernah termaafkan Oleh orang-orang yang pernah disakiti oleh Luo Bingquan Oleh orang-orang yang harus memaksi luo jeng yang begitu lega karena akhirnya luo bing chuan bisa di kalahkan juga mulai saat ini sih para keluarga luo yang diperbudak oleh luo bing chuan bakal bisa hidup tentram tuh dan keesokan harinya luo jeng yang mau pamit kembali ke sekte ching yun bersama dengan luo yan dia pun nyerahin ke pengurusan keluarga luo kepada luo yu shu tuh karena luo jeng sendiri harus berlatih lebih giat lagi supaya bisa melindungi keluarga luo di masa mendatang luo jeng yang saat itu dihampiri oleh meng chang jun saat dia mau pergi dari sana tentu saja luo jeng pun seketika terlihat begitu kaget tuh karena meng chang jun terlihat begitu kelelahan seperti ada yang tidak beres disini meng chang jun yang meminta tolong kepada luo jeng untuk membantu suling yun yang saat itu disekap oleh pangeran ketiga kekaisaran fan tian alias adik pertama suling yun mendengar ada konflik internal sampai-sampai kultivasi suling yun disegel oleh pangeran ketiga luo jeng pun memutuskan untuk pergi ke tempat suling yun dulu bersama dengan luo yan di tempat lain suling yun yang diikat oleh tetua tian chong sambil berkata kalau dia bakal membalas perbuatan suling yun dulu ternyata tian chong bersekongkol tuh sama pangeran ketiga untuk merebut kekuasaan di kekaisaran fan tian lebih tepatnya adik kecil laki-laki suling yun alias adik keduanya itu ditunjuk oleh sang ayah jadi penerus yang ternyata pangeran ketiga alias adik pertama suling yun tak terima tuh atas keputusan mendiang sang ayah yang telah wafat di tempat lain kita pun diperlihatkan dengan pangeran ketiga alias adik laki-laki pertama suling yun saat itu sih dia kesal tuh kepada sang ayah kenapa beliau malah memilih adik kecilnya itu untuk jadi calon raja berikutnya dan uniknya disini kepala keluarga juga alias ayah juga iya bersaudara jadi menteri di kekaisaran fan tian tuh yang bertugas untuk memastikan adik kecil suling yun jadi calon raja selanjutnya dan karena dia masih bocil maka pangeran ketiga bersikeras membujuk kepala keluarga juga untuk menjadikan pangeran ketiga aja sebagai raja berikutnya kepala keluarga juga selaku menteri yang dapat wasiat dari mendiang raja dulu untuk nyerahin kepemimpinan di tangan adik kecilnya suling yun saat itu sih pangeran ketiga gak terima juga tuh apa karena kecacatan matanya tersebut yang membuat dia gak dipilih oleh sang ayah untuk jadi raja berikutnya karena selama ini sih para prajurit juga selalu membicarakan tentang kecacatan pangeran ketiga saat di belakang alias mereka tak sepenuhnya mendukung pangeran ketiga untuk jadi raja berikutnya di tempat lain luo jeng yang menyelinap masuk ke dalam kekaisaran fantian mencari keberadaan suling yun saat itu sih luoyan bertindak jadi umpantu untuk memikat para penjaga yang rata-rata adalah pria dan ketika mereka terpesona akan kecantikan luoyan bagai dewi yang turun dari langit luo jeng pun melumpuhkan para penjaga dari belakang dengan serangan jiwa suling yun yang begitu kaget kalau luo jeng ternyata datang menemui dirinya luo jeng pun tak habis pikir tuh kalau kultivasi suling yun benar-benar dihapus oleh tianjong dan kemudian saat luo jeng ajak suling yun untuk pergi dari sana sin pun beralih ke tempat tianjong yang saat itu berusaha mengasut kepala keluarga juga tuh untuk mendukung pangeran ketiga supaya jadi raja berikutnya tianjong yang merasakan ada kekuatan spiritualnya luo jeng berada di tempat tersebut dia pun segera bergegas pergi ke tempat suling yun berada tuh dimana luo jeng saat ini yang dihadang oleh para penjaga yang ada di bawah kepemimpinan sementara kepala keluarga juga selaku menteri luo jeng pun terpaksa meladeni para prajurit dalam jumlah banyak tersebut luo jeng pun terpaksa meladeni para penjaga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mendengar ucapan tersebut, seketika pangeran ketiga pun marah dan berniat menghabisi Suling Yun dan kawan-kawan. Tapi Luo Yan akan mengadang pangeran ketiga selama mungkin tuh, selagi Luo Zheng mengisi ulang kekuatan spiritualnya yang terkuras cukup banyak tadi akibat melawan para prajurit. Terima kasih. Luo Yan yang berhasil menangkap pangeran ketiga, dia pun meminta Tian Chong untuk pergi jauh dari kekaisaran Fan Tian. Serta jangan ikut campur pula urusan kekaisaran. Di sini, pangeran ketiga yang ternyata dari tadi belum serius, dia pun nunjukin kekuatan aslinya tuh. Kalau mata kiri yang selalu dia tutupi itu adalah mata iblis yang punya kekuatan iblis cukup besar. Karena dari rumornya sih, ibu pangeran ketiga berasal dari ras iblis. Namun karena Luo Zheng udah biasa berurusan dengan ras iblis, dia pun langsung maju gitu aja melawan pangeran ketiga. Karena bukan dia aja tuh pengguna teknik ras iblis. Iblis yang berhasil menangkap pangeran ketiga. Terima kasih. Pangeran ketiga yang benar-benar dibuat babak belur sama Luo Zheng, hal itu pun membuat kepala keluarga juga cukup kagum tuh sama kekuatan Luo Zheng. Selaku orang yang telah menghabisi para anak-anaknya itu. Di sini, Tian Cheng yang mengendalikan adik kecil Suling Yun dengan kekuatan spiritual yang udah lama dia pasang dari dulu, dia pun berencana akan menjadikan adik kecil Suling Yun sebagai Sandra tuh. Dan ketika Luo Zheng begitu kebingungan bagaimana caranya untuk nyelamatin adik kecil Suling Yun, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Luo Zheng nanti bisa nyelamatin adik kecil Suling Yun gak tuh? Hmm, tunggu saja ya, kelanjutannya bakal admin upload secepatnya. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.